Yang mengalami puyas buh dulu, Masya Allah, luar biasa. Beliau itu tidak memerintahkan sesuatu, kecuali suatu perkara, kecuali beliau yang paling pertama mengerjakannya. Itu sifat beliau. Jadi mantena mantara, wantun mi warang nusanes, anging mantena, anupang payuna mida meleta perkara. Mantena, beliau kalau memerintahkan harus rajin sholat sunat, beliau paling rajin sholat sunatnya. Tiap malamnya, tolat tasbih tidak tertinggal. Sholat uitir, 11 rokaat tidak tertinggal. Yat, 12 rokaat tidak tertinggal. Itu amalan beliau. Doktor Uta Natu, Maha Eswa ini. Hei, es itu tiba-tiba. Misteri sakarap, hei es kenewa. Si Gatuhareli, diajak turun. Kalau beliau, dia mulai-nya bangunnya jam 2. Bangunnya jam 2. Masya Allah. Terus, Baca kurat, dahajud, sampai subuh. Subuh, wiridah. Wiri dan haji. Sampai jam 10. Masya Allah. Amal-Mu. Kemudian, Kalau menceritakan, Beliau itu ahli ilmu. Di mana-mana beliau membahas ilmu. Setiap bertemu dengan orang asli yang dibahasnya. Dan beliau sangat hobi kepada taklim belajar. Mengajar sangat hobi. Dan ukur resep hobi. Hobi itu di atas resep. Di atas cinta hobi. Kalau mudah hubungannya dengan belajar, Semangatnya luar biasa. Tampang mundur, Nantinya semangat terus. Masya Allah. Taklimnya itu rajinnya luar biasa. Sehingga, Mengajar dia pagi itu. Sebelum muridnya datang, Gurunya paling dahulu sudah ada. Aneh kan ya. Ayah guru, Ngadaguan murid. Paneh ya tadi. Ayikudunakumah. Murid. Ngadaguan. Guru di mana-mana. Ayikudunak masaya. Cansa rumi kayak di sana. Langsung ngawas. Istiqomah. Kemudian, Liburnya beliau mengajar itu hanya dua hari. Dari satu tahun, Liburnya mengajarnya hanya dua hari. Yaitu, Indul Fitri dan Indul Aram. Yang kita boleh mengajar itu. Bina anugerah itu. Yang memasuki. Kita harus tidur kita yang ribu. Kita tahu. Baru biasa. Dulu waktu beliau sehat. Masih mudah. Kalau ngaji tiap malam itu. Sampai jam satu malam. Dari Bada Isyam. Dari Bada Isyam. Sampai jam satu malam. Dari Bada Isyam.